Misteri Puser Bumi di Gunung Jati Cirebon Dan jika bicara tentang misteri pasti tidak terlepaskan dari cerita legenda misteri pusar bumi Gunung Jati Cirebon ini, yang mana keberadaannya seringkali membuat orang ketakutan atau penasaran kebenaran ceritnya mungkin pernah dialami oleh sebagian orang yang ada di sekitarnya. Dan di saat jam-jam tertentu mungkin keberadaannya dapat dilihat atau dirasakan bagi orang-orang tertentu. Dan bukan hal yang aneh jika seorang mempunyai kekuatan supranatural yang lebih bisa mendeteksi keberadaannya bahkan perwujudannya dapat ditampakkan dengan metlebatinya. Namun apakah anda percaya dengan legenda misteri pusar bumi Gunung Jati Cirebon yang satu ini, jawabannya mungkin hanya anda sendiri yang dapat membuktikan ayah. Dan seperti apa cerita selengkapnya mengenai legenda misteri pusar bumi Gunung Jati Cirebon yang menyeramkan ini, untuk lebih memahami dan mengetahui alur ceritanya maka anda bisa bakal cerita misteri di bawah ini. Saya sarankan jika anda tipe orang yang penakut untuk tidak meneruskan membacanya. Dan cerita ini merupakan cerita yang diambil dari berbagai sumber yang ada. Tanpa panjang lebar silahkan simak ceritanya berikut ini. Di Gunung Jati ada nama sebuah tempat bernama pusar bumi. Kunon, Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang, adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker. Penuh dengan rawa yang banjir. Ditumbuhi banyak petohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di jaman Nabi Isa Al-Masih, di salah satu puncak gunung, hiduplah seorang pertapa bernama Pendepta Bageral Banjir. Dipercaya bahwa gunung tersebut adalah Gunung Ciremai. Dan hanya pertapa sakti mandera guna pilihan sang hyang yang dapat tinggal di puncak gunung ini. Gunung Ciremai atau Ciremai mempunyai ketinggian 3078 MDPL, merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung Ciremai ada yang menyebut Ciremai, ada yang seringkali menamakan Ciremai, secara administratif termasuk dalam wilayah tiga kabupaten, yakni Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Gunung ini memiliki kawah ganda. Kawah barat yang beradius 400 M terpotong oleh kawah timur yang beradius 600 meter. Pada ketinggian sekitar 2.900 MDPL di lereng selatan terdapat bekas titik letusan yang dinamakan Gowawalet. Seng pendekta melakukan tapa demi meminta kepada sang hyang mahatunggal supaya diberikan ilmu iji hing serandil dan kesempurnaan hidup. 15 tahun sudah pendekta bageral banjir bertapa di puncak gunung Ciremai. Tak sia-sia, keinginannya dikabulkan oleh sang hyang mahatunggal. Bersamaan dengan raga sukma, ilmu iji hing serandil merasuk ke tubuh pendekta bageral banjir. Seng pendekta langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan, dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari oleh pendekta bageral banjir, gunung Ciremai mendadak meletus dasyat. Puncak gunung Ciremai itu emberol, terlepas, terpental melesat jauh ke awang uung, angkasa, dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak gunung Ciremai itu terombang ambing di perairan laksana perau di Hantamombak Badai. Sementara itu, tubuh pendekta bageral banjir telah rait. Hilang tanpa bekas, bak pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, puncak gunung Ciremai masih terombang ambing di laut. Saat itu, datanglah sunan gunung jati ke puncak gunung yang terombang ambing itu. Memperhatikan dengan seksama, kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicarinya. Itulah petilasan tempat bertapa pendekta bageral banjir. Segera orang tersebut menuntaskan tapa yang pernah dilakukan seng pendekta. Puncak gunung yang semula terombang ambing di tengah laut, mendadak diam dan berubah menjadi tanah, daratan, biasa. Di tempat tersebut, orang tersebut mendirikan rumah gubuk dan bermukim. Kegiatannya di rumah gubuk ini, hanya beribadah. Orang tersebut yakin akan tempat yang dipilihnya ini. Orang ini selalu berdoa memohon petunjuk guna mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Pengah husuk berdoa, tiba-tiba sunan gunung jati dikejutkan oleh suara tanpa rupa. Suara itu keluar dari pekohonan. Suara itu berkata bahwa tempat ini kelak akan menjadi tempat tujuan dan pusat, pusar, berkembang luasnya agama Islam. Hal ini semakin memantapkan niatnya untuk tetap tinggal selamanya di tempat ini.